Bus diduka mengalami remblong sehingga sopir lepas kendali, kemudian menabrak sepeda motor dan minimarker. 9 dari sekitar 40 penumpang bus mengalami luka berat dan ringan. Seluruh korban luka termasuk pernaik bus dilarikan ke rumah sakit di Jakarta dan rumah sakit Paru Cisarwa Bogor. Sopir bus telah diamankan polisi, sementara akibat kecelakaan arus lalu lintas dari arah puncak menuju Jakarta mengalami kemacetan panjang.